Hampir semua karakternya selalu berharap Satoru turun untuk menyelesaikan semuanya. Kalau ini dibiarkan, Jujutsu Kaisen bisa berubah menjadi cerita tentang kehebatan Satoru semata. Bang, coba gambar Gojo Satoru atas nama Pri-Palestine. Oke, kita coba ya teman-teman di tutorial menggambar. Tempatnya udah, semoga kalian bingung. Kita hapus dulu ya teman-teman, seperti biasa ini. Kita buat, seperti biasa, matanya dulu ya. Ini, buat garis tegungan seperti itu. Lalu kemudian kita buka bola matanya teman-teman, seperti ini. Nah, sangat disayangkan ya, kematian Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen sebenarnya bisa dihindari sih. Tapi, karakter itu tetap saja mati. Keputusan kreatornya untuk membunuh karakter populer ini memang terasa kontroversial ya teman-teman. Di sisi lain, ada sejumlah alasan mengapa Satoru harus mati agar Jujutsu Kaisen tetap bisa berjalan. Sejak awal diperkenalkan di Jujutsu Kaisen, Satoru telah ditabiskan sebagai penyihir terkuat. Kekuatan dan kemampuannya tidak bisa ditandingi. Dia sulit dikalahkan dan terus bisa melangkah tanpa banyak kesulitan. Karakter seperti ini memang sangat menarik ya teman-teman, tapi di sisi lain dia akan membunuh karakter lain. Terlebih, di Jujutsu Kaisen, hampir semua karakternya selalu berharap Satoru turun untuk menyelesaikan semuanya. Kalau ini dibiarkan sih, Jujutsu Kaisen bisa berubah menjadi cerita tentang kehebatan Satoru Gojo. Kepergian Satoru untuk selama-lamanya punya dampak yang baik ya teman-teman bagi perkembangan cerita Jujutsu Kaisen. Ini membuka pintu bagi karakter lain untuk lebih berkembang dan tampil lebih menonjol. Selama ini mereka selalu ditutupi bayang-bayang kehebatan Satoru. Penggemar dan termasuk saya juga akan dengan mudah melihat kehebatan karakter seperti Jujutsu tanpa kehadiran Satoru. Karakter ini disebut punya level yang sama seperti Satoru, tapi tidak bisa berkembang karena kehadiran sang guru yaitu Gojo Satoru. Kehebatan Yuta sudah bisa dilihat di Jujutsu Kaisen ketika dia menghadapi Suguru Geto. Meski Satoru lah yang akhirnya membunuh Suguru, tapi peran Yuta tidak bisa disepelekan. Selain itu Yuji Itadori bisa membuat kematian Satoru sebagai tongkak baginya untuk lebih mengembangkan bakatnya. Yuji sudah kehilangan dua guru yaitu Nanami dan Satoru. Sementara dengan perginya Sukuna dari tubuhnya, Bocah itu harus mencari cara untuk membuktikan kalau dia adalah protagonis yang sangat spesial di Jujutsu Kaisen. Ya bisa dibilang sih teman-teman Jujutsu Kaisen itu tidak akan sama tanpa Satoru ya. Tapi serial Jujutsu ini juga tidak kurang menarik tanpa Satoru. Insiden Sibuya membuktikan walau tanpa Satoru, Jujutsu Kaisen tetap berjalan dengan menarik. Terlebih lagi Satoru disingkirkan di awal busur tersebut. Tanpa Satoru, karakter lain justru terlihat lebih menonjol. Orang akan melihat seperti apa Megumi dan Yuji di busur tersebut. Kehadiran Juta di akhir busur itu membuat harapan kalau serial itu tetap akan menarik. Twist yang ada juga tak akan kalah mendebarkan dibandingkan dengan kehadiran Satoru untuk mengatasi semuanya. Apa yang terjadi? Insiden Sibuya memang emosional ya teman-teman. Apapun ini akan membawa semuanya ke curling game. Dimana hanya sedikit karakter yang mampu melawan Kenjaku. Tanpa kehadiran Satoru, orang hanya akan tambah penasaran seperti apa jadinya pertandingan itu dan siapa yang pada akhirnya akan mengalahkan Kenjaku. Para penggemar Satoru Gojo termasuk saya masih berharap kalau karakter ini bisa hidup selamanya di Jujutsu Kaisennya teman-teman sampai serialnya berakhir. Salah satu alasan mengapa Satoru tetap harus hidup adalah murid-muridnya. Meski dia guru yang santai dan terkesan seenaknya sendiri, para muridnya menghormatinya dan bisa mengikuti apa yang dia ajarkan. Satoru membuat mereka bisa menemukan diri mereka dan berkembang. Tapi tanpa kehadiran Satoru, sejumlah murid yang belum menemukan dirinya seperti Yuji akan kebingungan. Satoru adalah orang yang sangat memahami apa yang dibutuhkan Yuji. Dia tahu bahwa Yuji harus dididik tanpa Satoru, sejumlah murid tidak akan tahu cara mengembangkan diri mereka. Bagi mereka kehadiran Satoru masih tetap diperlukan demi kelancaran cerita di Jujutsu Kaisen. Itu sih menurut saya teman-teman. Bagaimana kalau menurut kalian? Apakah layak Gojo Satoru hidup kembali teman-teman? Ya tulis di kolom komentar. Kembali lagi ke gambar teman-teman untuk proses pengarsiran dan pewarnaan yang hanya sekedarnya saja hitam putih ya teman-teman. Sengaja saya percepat biar durasinya tidak terlalu panjang ya. Mohon maaf bila gambarnya jelek soalnya saya masih yang belajar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga kalian menyukainya. Selamat mencoba di rumah. Jangan pernah terburu-buru. Nikmati semua prosesnya karena semua hal itu butuh proses. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye! Terima kasih telah menonton!